hai 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 lagi dengan gua kuromoto kali ini gua cuma bakal nampilin sesuatu gua cuma bakal nampilin dua tipe cahaya seperti yang pertama kalian lihat biru dan warm jadi jadi gue paketin warna yang lebih kuat adalah warna biru yang dingin latinya dan warna warm atau hangat yang kewarna merah kan bisa sendiri trik-trik lighting ini juga misang saya psikologis mengatur kolom mata kalian karena seharusnya ketika aku kesini serangka sadar sebenarnya harusnya kalian memikirkan warna tangan gua selesai warna biru tapi warna merah warna warm tapi ketika ada cahaya masuk ke sini jangan kebawah warna biru oke itu adalah trik lighting mungkin buat kalian para vlogger-vlogger karena ini trik gampang Chandra Leo juga bisa lewat ya Chandra Leo memang levelnya di atas gue dan gue memang tahu sedikit basic-basic tentang lighting dan positioning bahkan untuk shading shading ataupun ya potong-potong kater-kater lain tapi gua cuma ngasih tahu aja gua nggak cuma bisa motoran tapi gua juga bisa teknik sinematografi seperti saat ini dan gua sedikit mengibatkan agar niru-niru Chandra Leo menggunakan dua komposisi warna yang berlawanan yang disini ada warm yang disini ada dingin yang kalian lihat juga di podcastnya Deddy itu ada warna ungu sama warna biru itu gua sebenarnya masih satu satu radian warna paling tidak aku mau memasukkan beberapa trik-trik yang aku tahu ilmu yang aku tahu gimana caranya ngebuat yang mungkin kalau di Oscar kelihatannya seperti ini Hai warna datang biru sebenarnya sinas terpapar warna merah tapi di warna biru kalian lihat dan sini mau di warna biru ya Hai teknik seperti ini bisa digunain di film-film horor Hai ketika mau ambil scene-scene subuh bakal digunain ini yang ketemu naik wajar ini tergantung kamera motor jana kalau misalnya udah mau malam ini tinggal dibalik aja ya terserah sih enggak maaf yang diopinya atau direct director of photography nya mau pasang kameranya gimana tapi biasanya untuk yang sudah lagi mau maghrib kalau Fajar itu bisa dikiri karena timur ya misalnya timur ya aku bingung juga lagu-lagu lupa-lupa teori seperti apa pokoknya terbit di timur itu dikiri jadi biasanya untuk video-video film kalau mau ngambil Fajar mereka ngambil usahakan yang warna warm itu sebelah kak sebelah kiri ya sebelah kanan mungkin sebelah kanan dari video ini kulitnya sebelah kiri kalau banget sebagai kiri pun sebelah sini lah ya dan untuk yang untuk kesebelah kanan itu biasanya untuk yang Fajar mungkin yang salah satu kayak gini gue menunjukkan ya sebelah kanan Fajar ini adalah maghrib sekarang aku pakai scene-nya maghrib maghrib gitu kalau di sini mau langsung besubuk ya ini juga tergantung dari teknik kamera yang diambil kalau misalnya dia sangat sensitif dengan iluminasi seperti Sony ataupun mungkin yang seperti jenis-jenis black magic atau red dia akan sedih sensitif dengan bawaannya sudah sangat sensitif dengan iluminasi itu bakal lebih bagus dari yang yang kuat akar sekarang karena itu sekarang pakai Sony kebutuhan Sony sensornya bagus terluminasi makanya bisa kelihatan banget kayak gini dan ehm tuh pakai handikam sebenarnya juga alat kantor kebetulan sini gua guna gua gunain softbox sangat lumah banget dari cahaya monitor itu putih dan layarnya saya sendiri ngeblok sedikit warna pernaum yang datang dari sini apanya Kalian di sini nggak melihat ke cahaya maghrib cahaya w sombnya akan lebih dominasi warna malamnya jadi sebenarnya gua maunya itu eh tentang subuh 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 gitu loh yang dimana minim banget saya omnya terdikannya aku salah naruhnya cuma itu tergantung perspektif kalian dalam perspektif yang gue tahu sekarang dalam dunia video video yang kalau taruh sekarang ini waktunya itu adalah subuh dimana cahayanya di sana ya cahayanya di sana ya matahari naik di situ jadi gitu aja Oke thank you for watching